Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan Master Studio kali ini saya akan membuat sebuah tutorial tutorial tentang pembuatan stempel digital stempel digital ini nantinya akan bisa ditempatkan di microsoft word mungkin ataupun di microsoft excel ataupun powerpoint dan lain sebagainya ya caranya sangat mudah biar rapi ikuti tekniknya dari awal sampai akhir oke secara yang pertama adalah kita membuat lembaran baru ya new oke disini file new ctrl n untuk preset name terserah terserah wait hey ini juga terserah yang penting kita membuat kotak ya lalu seumpama 12 12 ya 12 untuk resolusi dibikin standar 300 oke setelah oke oke kita langsung ke lembar kerja disini kita akan membuat yang standar untuk sebuah stempel itu rata-rata ya bulat ya dari kecil ya dulu juga melihat stempel itu bulat oke disini kita disini rasterize layer oke kemudian file kosong terus disini stroke bikin yang agak tebel ya ini jengkel sama warnanya adalah biru ini jengkel sama warnanya adalah biru itu petnya pet 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 tulisan ya kita taruh tengah semua kurang besar lebihkan dikit ya kita transparasi tiga seperti ini kita lebihkan dikit kemudian kita taruh ini Chris pembantu biar tahu pas tengahnya ya kemudian kita tekan T atau teks setelah itu kita tempatkan di sini Oke setelah itu eh semoga kita membuat tulisan apa ya Oke udah seperti ini ini mungkin kita bisa jaraknya dikecilkan kemudian fontnya diperbesar atau gimana jaraknya ya setelah bulatnya pas dirasa pas kemudian kita kontrol c-sipnya oke di sini kita saya akan membuat teks yang kedua bagian bawah kira-kira kayak gitu tapi saya enggak pingin yang ini hadapnya ke sini tapi ini tetep tegak ini caranya gimana Oke caranya adalah ini kita blog kemudian kita tekan ini jadi sampai muncul tanda seperti ini eh kayak gini setelah itu kita geser ke atas dari sini muncul kayak gini ya tandanya kita klik Hai geser ke atas nah gitu ya setelah selesai Oke nah yang bagian ini bagian ini ya bagian ini jaraknya kita tambahin tapi ukurannya kita kurangin masih 18 sama ya mungkin kan belum kita besarkan oke sini kita kita klik kita klik klik save and alt klik kemudian di pekerja itu sampai mencapai tempat yang proporsional yang pasnya dimana oke setelah selesai biar agak terlihat besar dibikin seperti ini dan kemudian yang bagian atas content creator youtube diberikan stroke untuk mempertebal saya kira selesai kemudian kita berikan aksesoris mungkin bintang atau apa ya disini-sini ctrl-c tekan ctrl shift kita seret kemudian kita bikin tulisan tengah master studio mungkin kita ubah fontnya oke seperti ini lalu kita membuat kotak diberikan warna light untuk dengan zip ini ya biar telah pas kemudian ini kita pakai ini ya seleksi magic wind tool atau tekan w kita klik yang lingkaran tengah kemudian kita klik save kita klik oke baru jadi deh ini stroke berapa tadi 21 ya ini ambilkan warna dari sini oke jadi file-nya hilangin kemudian pasti itunya dipentokin lagi oke jadi kalau sudah ini yang bagian zip zip dihapus yang tidak perlu dihapus ya biar tidak berat kemudian bagian pikir juga dihapus nah ini adalah gunanya biar nanti bisa digunakan untuk transparasi kemudian kita crop sesuai dengan kotaknya kalau sudah ctrl s dokumen stampel oke disini interlaced non interlaced oke kalau sudah kita coba buka microsoft word disini semua markupnya adalah nota penjualan tanggal dan lain sebagainya begini terus yang bagian bawah tertanda min master studio ini kita taruh ke center control bot ya robot terus kita pisarkan terus taruh ke tengah terus insert picture stampel png ya insert seperti ini ini lari ke bawah jadi ini harus kita atau text wrapping nya taruh diatas in front of text diatasnya tulisan kita kecilkan dan kita putar sedikit oke kira-kira begitu terima kasih sudah menyimak dan semoga semoga berguna terima kasih assalamualaikum wabarakatuh bye 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 selamat menikmati